Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun berada kembali lagi di channel saya di video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk menggunakan benda pusaka keramat yaitu keris marmesem yang kita miliki sebagai benda pusaka warisan leluhur kita nah bagi sahabat-sahabat yang penasaran untuk video ketiga yaitu bagaimana cara untuk menggunakan keris marmesem yang kita miliki dimana keris ini ketika sudah diaktifkan kekuatan hodamnya kemudian sudah dirawat sedemikian rupa dengan ritual yang sudah saya berikan maka di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk menggunakan keris marmesem yang memiliki kemampuan yang sangat dahsyat ini tapi sebelumnya silahkan bagi yang baru menemukan channel ini dibantu untuk di subscribe, di like, di komen dan juga jangan lupa ditekan tombol loncengnya semuanya sahabat semua mendapatkan notifikasi pertama dari video terbaru yang saya bagikan sahabat ini adalah keris marmesem yang memiliki kemampuan sebagai daya tarik atau pengasihan juga untuk kewibawaan dan biasa juga digunakan sebagai penglaris dagangan nah bagaimana cara untuk menggunakannya bagi sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan video sebelumnya yaitu cara mengaktifkan hodam dari keris marmesem ini juga sudah melakukan perawatan rutin setiap komis malam jumat dengan ritual yang sudah saya bagikan nah disini adalah bagaimana cara untuk menggunakannya sebetulnya sangat mudah sekali apabila pusaka ini sudah dirawat sedemikian rupa artinya pusaka ini hanya tinggal di bawah saja boleh disaku ya disaku di kantong baju gitu ya tapi harus disaku depan kalau misalkan baju kan suka ada tuh kantongnya nah itu simpan di kantong depan kalau misalkan tidak di kantong depan bisa disimpan di rompet seperti itu tapi posisinya jangan disimpan di belakang saja harus di depan posisinya nah itu cara menggunakannya sangat mudah apabila benda pusaka yang sudah dirawat sedemikian rupa maka tidak usah atau tidak perlu diri tua lagi tinggal di bawah saja maka kekuatannya akan otomatis mendampingi kita dan kita tinggal meluruskan niat menyempurnakan ikhtiar keyakinan puluh kepada Allah maka apa yang kita inginkan bisa terlaksana sahabat dimana pun berada terima kasih yang sudah menonton video ini semoga sedikit dari penjelasan yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk semuanya terakhir yang memiliki benda pusaka Chris Semar Mesem tersebut saksikan terus dan ikuti terus MataBatin Channel dengan konten terbarunya semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di MataBatin Channel